Terima kasih telah menonton! Apa aku telepon aja kali ya? Aku telepon aja deh. Yasmin video call. Halo Yasmin. Halo dok, kamu belum tidur? Belum. Kamu udah sampe rumah? Udah nih aku udah sampe rumah. Backgroundnya background rumah. Kayak efek tabrakan deh. Iya kayaknya. Oh iya. Makasih ya kamu udah ngurusin aku tadi. Sama-sama dok. Namanya juga temen. Dokter gimana kondisinya? Udah baik kan kok. Tapi kalo misalkan dokter masih ngerasa gimana-gimana, mendingan dirawat aja ya. Aku gak mau sampe dokter kenapa-kenapa. Aku gak apa-apa Yasmin. Makasih atas perhatian kamu. Hmm... Kamu sendiri gimana luka tusuknya? Masih sedikit ngeri sih. Cuma alhamdulillah udah... Udah membaik. Ya udah sekarang kamu tidur ya. Istirahat. Kamu jangan bergadang. Iya... Dokter harus cepet sembuh ya. Makasih Yasmin. Udah sekarang dokter isi rat aja. Bye. Aku gak tau. Sampai kapan aku bisa menamprasa ini Yasmin. Bener kamu Romeo. Bapak tau. Yasmin itu baik. Dia cerdas. Tapi kamu ingat. Yasmin itu gak panas untuk kamu nikahin. Kalau itu gak terhadap orang caket. Harusnya kalian mencari jodoh. Mencari istri. Yang tersepadar sama kata orang lain. Paham? Ucapan Pak Baskara tadi bikin aku tersadar dari mimpi. Mana mungkin seorang dokter Romeo yang berasal dari keluarga Cakarinata. Mau bersanding sama aku. Aku cuma anak yatim piatu. Dari keluarga yang status sosialnya jauh di bawah mereka. Kamu harus sadar Yasmin. Semua itu cuma mimpi dan gak mungkin jadi kenyataan. Yasmin. Lama-lama ngeluncak kamu ya. Kerjaan lain kamu urusin tapi kerjaan dari saya kamu tinggal gitu aja. Jangan mentang-mentang keluarga saya baik ke kamu. Kamu jadi gak tau diri gitu dong. Profesional banget kamu. Maaf, Mak. Eh! Mau kemana kamu? Ke ruangan Bali, sah. Beliin saya makan siang dulu. Cepetan! Saya udah bete nungguin kamu dari tadi. Kenapa ya selama ini aku tuh bodoh banget? Ngarepin cinta dokter Romeo yang gak mungkin bisa aku dapetin. Disini aku cuma pesuruh Mbak Lisa. Tapi aku bermimpi terlalu tinggi sampai gak sadar sama kenyataan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Yas? Kok tumben? Pulangnya cepet. Iya lagi pulang cepet. Memu kamu udah makan belum? Udah. Eh. Kamu kenapa sedih kayak gitu? Lagi banyak kerjaan. Kayaknya aku memang gak pantas ya untuk dokter Romeo. Yes. Yang bilang itu siapa? Hah? Kenapa kamu nanya kayak gitu? Ada yang bilang katanya aku gak pantas, gak sepadan. Untuk dinikahi sama anggota cakara dinata. Siapa yang bilang kayak gitu Yas? Sini, adepin sama Mbak Dia. Biar Mbak Dia prester mulutnya. Mbak Baskara? Pak Baskara itu papanya dokter Romeo? Pak Baskara sendiri yang ngomong. Ya emang awalnya gimana sampai Pak Baskara bisa ngomong kayak begitu? Awalnya ya Pak Rangga sama dokter Romeo berantem di kantor. Terus ada Pak Baskara dan akhirnya Pak Baskara marahin mereka dan Pak Baskara ngomong kayak gitu. Dan aku denger sendiri. Ya. Berarti Pak Baskara itu menilai orang itu dari status dan juga jabatannya. Udah lah Yas. Kamu gak usah dengerin, gak usah dipikirin yang kayak begitu. Lugi kamu. Awalnya aku juga mau cuek, Mbak. Cuma... Apa yang dibilang sama Pak Baskara mungkin ada benernya juga. Aku gak pantas untuk dokter Romeo. Yas. Jodoh itu sudah Allah yang ngatur. Biarkan kata Pak Baskara itu adalah bos besar, dia gak bisa ngelawan kendak Allah. Aku sama dokter Romeo tuh bagaikan langit dan bumi, Mbak. Ya kalau langitnya turun ke bumi, gimana Yas? Kasian Yasmin, kayaknya dia juga udah mulai ngarepin dokter Romeo. Tapi kenapa malah jadi gini ya? Ntar nelfon lagi. Aku gak usah angkat kali ya. Tapi kalau aku gak angkat, aku gak tau dong dokter lagi mau ngomong apa. Takutnya dokter mau jujur lagi sama aku. Halo dok. Yasmin. Gimana kondisi kamu? Aku khawatir sama kamu. Baik-baik aja. Bagus kalau gitu. Kamu lagi dimana? Di rumah. Oh... Syukurlah kalau kamu udah di rumah. Tadi kamu sama Parangga berantem, kenapa? Ya... Biasalah, cuma kesalahpahaman. Terus pas bahas sekarang ngomong apa? Papa ngelarang aku sama Mas Rangga untuk... Melarang apa? Hmm... Melarang aku sama Mas Rangga untuk berantem lagi. Ya papa sih pengennya diantara kakak sama ade itu selalu akurlah. Masih aja kamu tutup-tutupin. Kalau sebenernya dia disuruh papanya untuk jauhin aku. Karena aku gak selevel. Romeo? Katanya kamu mau ke pilot. Dokter lagi sama Mbak Lisa. Kedengeran lagi-lagi di luar. Dok, aku mau istirahat. Aku mau tidur. Bye. Halo. Halo. Ya. Halo. Halo.